kamu kenapa what's wrong what's wrong eh aku ama enggak apa-apa eh ditanya pakai bahasa Inggris ke jobnya pakai bahasa Indonesia aduh bingung soalnya emang bahasa Inggrisnya tidak apa-apa itu apa apa ya kembali lagi dalam video belajar bahasa Inggris bersama asal jeplak pada video kali ini asal jeplak yang berbagi mengenai bagaimana cara mengatakan tidak apa-apa kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris ada beberapa variasi dalam menyatakan tidak apa-apa menggunakan bahasa Inggris yang umumnya digunakan pada saat ditanya soal keadaan diri sendiri jadi misalnya kamu kenapa saya tidak apa-apa atau ada masalah apa tidak ada apa-apa atau tidak ada masalah apa-apa jadi untuk menyatakannya ada beberapa alternatif yang bisa kamu gunakan yang pertama adalah I'm I'm fine atau I am fine cuma biasanya M tidak dipakai tapi langsung I'm fine yang artinya aku tidak apa-apa atau aku baik-apa atau aku baik-baik saja kemudian I'm good kemudian I'm okay kemudian I'm doing well dan terakhir I'm alright nah contoh-contoh tersebut merupakan cara menjawab yang tergolong formal nggak juga cuma lebih termasuk kepada cara menjawab yang formal sementara kalau untuk menjawab secara informal contohnya sebagai berikut not bad not bad atau not too shabby atau pretty good satu contoh yang agak berbeda sedikit adalah apabila ingin menyatakan eh nggak apa-apa lupain aja maka yang digunakan adalah never mind atau don't bother nah berikut ini beberapa contoh percakapan singkat bagaimana cara menyatakan tidak apa-apa dalam bahasa Inggris tersebut contoh percakapan yang pertama adalah menanyakan kepada seseorang yang terlihat sedang ada masalah hey what's the matter are you okay yeah I'm okay I'm just spacing out ini artinya hey kamu kenapa apa kamu baik-baik saja Hah nggak apa-apa aku baik-baik aja aku hanya melamun contoh kedua misalnya tidak sengaja menabrak seseorang Ups sorry did I hurt you atau Ups sorry are you hurt nah no problem I'm all right yang artinya Ups maaf apakah saya menyakiti anda atau Ups maaf apakah anda sakit ah nggak masalah saya nggak apa-apa atau saya baik-baik saja kemudian contoh ketiga adalah menanyakan kondisi seseorang yang sedang tertimpa musibah I'm sorry for your loss how are you doing are you okay I'm fine actually it doesn't bother me at all yang artinya saya turut berduka atas musibah yang menimpamu bagaimana kabarmu apa kamu baik-baik saja ya aku baik-baik aja kok itu sama sekali tidak menjadi masalah buatku atau itu sama sekali tidak mengganggu ku kemudian contoh keempat adalah contoh percakapan untuk tadi yang sudah disebut lupakan saja hey have you seen my laptop huh sorry have I see what oh never mind I already found it it's in my bag ini artinya hey kamu lihat laptop saya nggak ha maaf saya lihat apa eh oh nggak jadi nggak apa-apa lupain aja udah ketemu ternyata ada dalam tas saya Hah nah kurang lebih begitulah cara mengucapkan tidak apa-apa dalam bahasa Inggris serta beberapa alternatifnya semoga setelah menonton video ini kamu jadi lebih paham mengenai bagaimana cara mengucapkan tidak apa-apa tersebut dalam bahasa Inggris serta menambah kosa katamu dalam berbahasa Inggris kalau kamu menyukai video ini dan juga video-video yang yang ada di channel asa jeplak jangan lupa berikan like share video ini subscribe dan klik pada tombol bel notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel asa jeplak thank you for watching this video and I'll see you next time selamat menikmati